Halo sahabat Kompas TV, perlu diketahui dan menjadi catatan khususnya para pemudik yang akan berangkat melakukan perjalanan mudiknya. Pemerintah bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, secara serentak mulai dari tanggal 5 April 2024, akan melaksanakan ganjil genap dalam arus mudik dan balik lebaran tahun 2024. Nah, aturan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB Direktur Jenderal atau Dirjen Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, dan Dirjen Bina Marga. Nomor KP Strip DRJD 1305 tahun 2024, SKB Garis Miring 67 Garis Miring 2 Romawi Garis Miring 2024, 40 Garis Miring KPTS Garis Miring DB Garis Miring 2024, tanggal 5 Maret 2024. Sistem ganjil genap ini akan berlaku serentak mulai dari kilometer 0, tol dalam kota Jakarta, sampai kilometer 414, tol Semarang Batang. Jadwal ganjil genap arus mudik lebaran 2024, Jumat 5 April 2024, pukul 14 sampai minggu, 7 April 2024, pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin, 8 April 2024, pukul 8 hingga 24 waktu Indonesia Barat, Selasa, 9 April 2024, pukul 8 sampai 24 waktu Indonesia Barat, Nah, sebaliknya, ketika arus balik lebaran 2024, ganjil genap akan dilaksanakan mulai dari kilometer 414, di tol Semarang Batang sampai dengan kilometer 0, tol dalam kota Jakarta. Berikut adalah jadwal ganjil genap arus balik lebaran 2024, Jumat 12 April 2024, pukul 14 sampai minggu, 24 waktu Indonesia Barat, Sabtu 13 April 2024, pukul 8 sampai minggu, Waktu Indonesia Barat, Minggu 14 April 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai Selasa, 16 April 2024, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Namun ada sejumlah kendaraan yang masuk kategori pengecualian ganjil genap tersebut, 10 kendaraan anti ganjil genap arus mudik balik 2024 1. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia yang meliputi Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD, Ketua MA, Ketua MK, Ketua Komisi Yudisial, Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. 2. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. 3. Kendaraan dinas pelat merah dan atau pelat nomor TNI Polri. 4. Kendaraan pemadam kebakaran. 5. Ambulan. 6. Kendaraan angkutan umum pelat kuning. 7. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. 8. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas. 9. Kendaraan operasional pengelola jalan tol. 10. Kendaraan angkutan barang. 10. Kendaraan angkutan umum pelatang.